Ya paling satu menit Satu menit Pernah melawan orang sekampung Karena maju sendiri mereka pada kabur pada hari Luar biasa Kalau dia bertarung teman-teman Cukup punya waktu satu menit saja Lawannya sudah kalah teman-teman Dia juga pernah melawan Satu kampung Luar biasa ilmu beladiri Habib ini Terus pernah juga di jalan Di depan Karena pakai masker lagi nyamar Lagi nyamar Ada mobil hampirnya rempet anak kejar Keluar dari mobil ada lima orang Anak sendiri lagi pakai masker Lagi pakai celana jogger lagi Udah anak ajar dimana-dimana Cuma ada tiga menit Luar biasa Lima orang bisa ditumbangin Hanya dalam waktu tiga menit Artinya beliau ini teman-teman Memiliki ilmu beladiri Yang sangat luar biasa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Di channel youtube Maisha Al-Fatih Sahabat kesempatan di video kali ini teman-teman Kita akan menyaksikan teman-teman Pengakuan dari Habib Bahar bin Smith ini Yang mana teman-teman dia mengaku Memiliki ilmu beladiri Yang sangat mempunyi teman-teman Yang sangat luar biasa Dia hanya membutuhkan waktu Tiga menit saja Untuk menumbangkan Lima orang teman-teman Bahkan bukan hanya lima orang teman-teman Dia juga pernah Melawan satu kampung Orang teman-teman Luar biasa Hanya butuh waktu Menit saja teman-teman Dan di dalam videonya teman-teman Dia mengaku Tidak ada lawan yang berat Ketika dia melakukan pertarungan Baik itu tiga orang Ataupun satu kampung Lawan yang berat Bagi Bahar bin Smith ini Hanyalah adiknya sendiri teman-teman Artinya disini teman-teman Dia menampakkan kepada kita Bahwa dirinya adalah superhero Dan hanya Satu saja tandingannya Di muka bumi ini Yakni adiknya Masih keturunan Darah yang sama Dengan dirinya Adik kandungnya Oke teman-teman semua Sebelum kita lanjutkan videonya Bagi teman-teman Yang belum subscribe Channel Youtube ini Silahkan di klik Tombol subscribe nya Dan jangan lupa Aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman semua Mendapatkan notifikasi Video-video terbaru Dari channel Youtube ini Oke teman-teman Langsung saja Mari kita simak videonya Nah tuh Dia berbicara teman-teman Dia berbicara di depan kita Bahwa lawannya Yang paling setara dengan dirinya Hanyalah adiknya Jadi ketika di dalam pertarungan teman-teman Dia bertarung secara brutal Hanya dengan adiknya Hanya adiknya saja Yang mampu Menyaingi Atau mengimbangi Kebrutalan Dari pertarungan Habib Barbin Sebelum ini teman-teman Seperti yang dikatakan tadi Kalau dengan lawan orang lain Itu gak brutal Gak seberapa Hanya butuh Waktu satu menit saja Katanya Tapi kalau lawan adiknya Oke kita lanjutkan lagi Ya paling satu menit Mereka jatuh Pernahang lawan orang sekampung Sekampung Karena maju sendiri Mereka pake kabur pada hari Terus pernah juga di jalan Terus di sana di depan Karena pake masker Lagi nyamar Ada mobil Hampir nyerempet Anak kejar Keluar dari mobil Ada lima orang Lima orang teman-teman Dia menghadapi Lima orang teman-teman Tadi dia berbicara Bercerita kepada kita Entah ini dongeng Entah ini Faktanya Saya gak tau juga teman-teman Dia Pernah juga melawan Satu kampung Dia maju sendiri Satu kampungnya Kabur tuh teman Karena saking hebatnya Ilmu beladirinya Barbin Smith ini Nah sekarang Dia berhadapan dengan Lima orang Cuman butuh waktu Katanya tadi Tiga menit saja Untuk menumbangkan Lima orang ini Tiga menit saja Untuk menumbangkan Lima orang Tapi kalau bersama Adiknya Kalau dia lawan Adiknya Butuh waktu Setengah jam Teman-teman Katanya Karena dia Sama adiknya ini Sama-sama menguasai Ilmu beladiri Hohoho Luar biasa Saya kurang tau ya Sahabatku Saya kurang tau Bahwa Barbin Smith ini Dia mendalami Ilmu beladiri apa Teman-teman Kalau Masyaripras Saya tau teman-teman Kalau beliau Adalah master Dari Silat Garuda Nah Kalau Barbin Smith ini Apa Apa beladirinya Silat kah Kungfu Atau karate Atau apakah Karena tadi teman-teman Dari pengakuannya Hanya butuh Satu menit saja Untuk menghadapi Orang satu kampung Ini kan luar biasa Teman-teman Bahkan teman-teman Barbin Smith ini Pernah juga kita saksikan Teman-teman Di channel youtube-nya Dia pernah memperagakan Ilmu beladirinya Oke teman-teman Oke teman-teman Coba kita simak Juru silat Barbin Smithnya Teman-teman Mari kita simak Saya gak tau ini Silat Karate Atau jenis Kungfu apa ya teman-teman Diiringi dengan Tepuk tangan Dan suara Musik juga Tuh Seperti tarian Teman-teman Apakah ini Yang bisa mengalahkan Katanya Satu kampung Hanya butuh waktu Satu menit Woh Laga dia Woh Woh Keren Wuss Dibanting Teman-teman Dibanting Sama Barbin Smithnya Woh Dikunci Kuncian Luar biasa Luar biasa Ternyata Ilmu beladiri Dari Habib Barbin Smith ini Ya Ternyata Luar biasa Ya teman-teman Luar biasa Ternyata Barbin Smith ini Seorang pendekar Sakti Mandraguna Ternyata Setidaknya Dia ini Setara dengan Wiro Sablen Teman-teman Mampu Mengalahkan Satu kampung Hanya butuh Waktu Satu menit Saja Seharusnya Teman-teman Seharusnya Para muhibin Yang mencintainya Habib Barbin Smith ini Para muhibinnya Bangga Menyaksikan Video ini Teman-teman Karena Selain dia Dianggap sebagai Seorang ulama Dianggap sebagai Zuryah Nabi Ternyata Dia juga Menguasai Ilmu Bladiri Kurang apa Teman-teman Bahkan Lebih hebat Dari master Master Bladiri Hanya butuh Waktu Satu menit Saja Untuk Mengalahkan Orang Satu kampung Teman-teman Luar biasa Luar biasa Kalian Kalian harus bangga Para muhibin Muhhibinnya Bahar bin Smith ini Top Luar biasa Bahar bin Smith ini Oke lah teman-teman Cukup sekian dulu Video kita pada kesempatan Kali ini Semoga teman-teman Terhibur dengan Menyaksikan Pertunjukan Ilmu silat Ataupun ilmu Bladiri Yang diperagakan oleh Bahar bin Smith tadi teman-teman Semoga para muhibinnya Bertambah Bangga lagi Mencintai Habib Bahar bin Smith Saya Rezki Misa Putra Barakallahumfikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh